Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Kecamatan Ranca Ekek ada namanya Jalan Radio Dimana Jalan Radio ini merupakan tempat berdirinya sebuah gedung stasiun penerima radio Atau NIROM pada masa penyejahan Belanda Tepatnya gedung ini berada di Jalan Raya Ranca Ekek Majalaya Kampung Ranca Batok, Desa Ranca Ekek Wetan, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung Di sekitar Jalan Radio ini ada sebuah bangunan bersejarah Merupakan gedung bekas stasiun penerima radio gelombang pendek Atau pada saat itu memang merupakan tempat maskapai radio penyiaran Hindia Belanda Dan stasiun radio penerima di Ranca Ekek ini sebenarnya ditujukan untuk menerima siaran Dari stasiun pemancar di Dayakolot dan stasiun Malabar Dan disebutkan pula bahwa siaran radio ini bisa ditangkap sampai Eropa dan Amerika Lewat seluruh radio itulah para penyajah Belanda berkomunikasi dengan negaranya Mungkin disini saya akan memberikan penjelasan mengenai sejarah kenapa gedung ini bisa begini Jadi pada tahun atau abad ke-20an, tepatnya 1908 sampai 1916 ini Pria Belanda bernama Raymond ini berencana ingin membuat kantor radio dengan memperluas 17 hektare tanah di daerah Cilini Nah, tetapi pada saat itu radio ini tidak berjalan dengan baik Sebab radio ini berada di lembah-lembah di mana sudut yang taunya saluran yang baik Maka tadi itu dipindahkan radio ini yang awana dicililin menjadi di kawasan Anca Ekek Dengan menambah 10 hektare tanah selain dari daerah Cilini pun di daerah Daya Kolo Nah, tetapi mengenai setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi Tentang radio siaran di Eropa ini Tidak begitu banyak diceritakan di daerah Cilini Tapi yang terkenal mengenai radio pemerintah Cilini Dan jadilah stasiun Malabar Itu menjadi terkenal di mana-mana dan sudah menjadi sejarah yang umum di ketahui banyak orang Di sekitar jalan radio pula terdapat rumah berpenghuni Di mana jika kita lihat memiliki struktur rumah seperti pada zaman dahulu Terkemungkinan memang rumah ini sudah ada pada masa pendudukan Belanda Dan jika kita lihat pula Gudung pemancar radio ini masih terlihat sangat kokoh Akan tetapi memang tidak terurus Sebab tidak dijadikan untuk aktivitas kegiatan apapun Lalu peninggalan sejarah di Ranca Ekek Tidak hanya radio pemancar saja Akan tetapi stasiun Nasekek merupakan peninggalan bekas di jalan Belanda Nah pada saat itu jalur yang ditempuh adalah Ranca Ekekang Yusari Maka di sana terkenal jembatan cincin Di mana itu merupakan jalan stasiun atau rel kereta api di sana Hal itu dibuat adalah untuk mempermudah keadaan pekerjaan yang dilakukan oleh ini Belanda Di Indonesia dan Ranca Ekek sendiri Stasiun kereta api Ranca Ekek terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Ranca Ekek Majalaya Dekat dengan perumahan Ranca Ekek Kencana dan perumahan geria utama Ranca Ekek Stasiun yang terletak pada ketinggian 668 meter ini termasuk dalam daerah Operasi 2 Bandung Stasiun ini pula memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur dua sebagai sepur lurus Dikutip di Wikipedia bahwa bangunan stasiun ini sudah ada sejak jaman Star For Rehan Yaitu perusahaan kereta api milik India Belanda Dan mulai mengembangkan jalur kereta apinya pada tahun 1884 Pada tanggal 13 Februari 1921 Pembangunan kereta api ini telah selesai Dengan jalur Ranca Ekek Tanjung Sari Tujuannya adalah untuk menjangkau perkembunan di daerah Ditinangor Ada pun pada tahun 1542 Jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari ini Dinonaktifkan oleh pekerja Romusa pada masa Jepang Walaupun demikian, sebagian dari jejak-jejak daerah tersebut masih ada Seperti nyembatan Cincin Cikuda, piaduk Jatinangor, dan stasiun Tanjung Sari Stasiun yang tersisa hanyalah stasiun Tanjung Sari yang kini diubah menjadi kantor sekretariat Persatuan Purna Wirawan Abri Tanjung Sari Dan saat ini, jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari adalah salah satu jalur kereta api nonaktif di Jawa Barat Dengan panjang lintas kurang lebih 11.232 km Dan jalur ini secara de-faktor masuk dalam wilayah aset 2 Bandung Dengan bertumbuhnya Ranca Ekek sebagai kawasan perumahan di wilayah pinggiran Bandung Yaitu perumahan pertama yang diketahui adalah Bumi Ranca Ekek Tanah Maka dibangunlah bangunan baru di sisi selatan stasiun Yang kini menjadi pintu keberangkatan utama Kini stasiun ini memiliki dua bangunan Bangunan lama di sisi utara yang merupakan peninggalan SS yang telah dipertahankan Terima kasih telah menonton!